Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ini saat ini adalah area Abu Bakar ya jadi ada pintu yang namanya pintu Abu Bakara Siddiq jadi dipercaya bahwa pintu ini adalah pintu dimana Abu Bakara Siddiq sering masuk di Masjid Nabawi itu pintu ini sering dimasuki oleh Abu Bakar Siddiq sehingga banyak jamaah ini yang berbondong-bondong ke sini karena letaknya berada di samping roda itu yang bagian atas adalah tempat Imam Masjid Nabawi ya jadi Imam Masjid Nabawi itu sholatnya di atas sambil memimpin para jamaah dan tempat Imam itu berada di area roda sedangkan yang ada tirai putih itu itu adalah roda yang membatasi antara area Abu Bakara Siddiq dan roda jamaah entah kenapa ditutup ya padahal sebelumnya bisa dibuka tuh normal-normal aja jadi jamaah secara bergantian juga sholat disitu berdoa disitu karena menurut baginda Nabi Muhammad SAW antara kamar beliau dengan limbar itu adalah taman surga yang ada di dunia jadi ketika ada orang berdoa berdoa disitu Insyaallah doanya makbul jadi banyak orang yang ingin berebut berdoa disitu tapi karena tertutup akhirnya orang berdesak-desakan ya di area Abu Bakar ini dan ini kondisinya setiap hari selama saya di Madinah di Majid Nabawi di area ini menjadi area yang favorit ya untuk jamaah beribadah yang beritikap pertama puluh hari terakhir ini askarnya juga sedang usirin orang-orang ya diusir disuruh pergi lagi nah namanya tidak ada jamaah yang mau pergi akhirnya ya ya menyerah ya karena jamaah akhirnya yang duduk ngaji duduk ngaji gitu akhirnya tidak jadi diusir ini kalau pada saat sholat ya itu berdesak-desakan itu jadi shopnya sangat sempit sekali nah itu yang bagian depan itu jamaah ngantri mau menyampaikan salam ya salam ya sholawat dan salam kepada Rasul karena di depan itu adalah makam Nabi Muhammad ya Hai dan kita memang dihancurkan ketika berada di Majid Nabawi itu menyampaikan salam secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ini jamaah ini rata-rata ngumpulnya semenjak setelah selesai sahur sampai berbuka puasa ya mereka standby terus disini dari seluruh dunia ini tapi yang paling banyak itu jamaah memang dari Asia Melayu ya Malaysia Indonesia kemudian India Pakistan dan Afrika ya terbanyak sekali dan itu yang kosong ini ini imam masjid biasanya sholatnya disini ya jadi memang tempat ini area Abu Bakar ini memang selalu rame sangat ramai sekali biasanya saya beberapa kali mencoba kesini sebelum sholat juhur saya kesini jam 10 itu udah penuh sekali padahal sholat juhurnya jam 12 ya tapi jam 10 itu udah penuh jadi tidak dapat tempat Hai akhirnya pelan-pelan keluar Alhamdulillah saya pernah sholat disini ya ikut sholat wajib sholat juhur sholat asar tapi untuk sholat subuh itu sudah tidak bisa ya karena sudah penuh sekali oke teman-teman begitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro